Jelang kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Bali, Bandara Ngurah Rai Denpasar bersiap. Raja Salman akan datang menggunakan enam pesawat berukuran besar, yaitu Boeing 747, 757 hingga 777. Diperkirakan rombongan akan berjumlah 1.500 orang. Demi kenyamanan, rombongan Raja Salman dan penumpang maskapai lain, PT Angkasa Pura I telah menyiapkan parkir khusus di Apron sebelah selatan. Kami sudah membuat perubahan daripada marka pesawat di parking stand di arah selatan, di daerah selatan, itu untuk pesawat pendukung yang dalam hal ini itu ada enam pesawat. Sementara saat kedatangan Raja Salman yang dijadwalkan 4 Maret mendatang, pengelola bandara akan mensterilkan runway atau landasan pacu dari aktivitas penerbangan selama 45 menit. Kebijakan ini sudah sesuai prosedur dalam menyambut kedatangan tamu kenegaraan. Raja Salman akan membawa rombongan berkunjung ke Indonesia 1 hingga 9 Maret 2017. Tanggal 1 hingga 4, ia akan berada di Jakarta. Pusat menyelesaikan pertemuan bersama Presiden, Raja Salman bertolak ke Bali. Namun status mereka bukan lagi tamu negara, melainkan wisatawan biasa. Rombongan sudah memesan tiga hotel mewah yang menghadap pantai di kawasan Nusa 2. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Jangan lupa untuk menonton!